Pernahkah kalian melihat tulisan di tempat pengisian bahan bakar yang menyarankan pengendara mematikan mesin saat pengisian bahan bakar? Mengapa mesin kendaraan harus mati saat mengisi bahan bakar? Larangan tersebut bukan tanpa alasan. Alasan yang utama adalah untuk keselamatan pengemudi dan semua yang ada di sekitar pengisian bahan bakar. Bensin merupakan bahan yang mudah menguap dan terbakar. Saat bensin keluar dari pipa menuju tangke mobil, banyak bensin yang menguap di udara. Hal ini tentu berbahaya saat mobil dalam keadaan hidup. Sistem kelistrikan dan pengapian pada mobil dapat memicu kebakaran. Dan ternyata, bukan karena itu saja. Kebakaran juga dapat dipicu oleh muatan listrik statis yang ditimbulkan oleh putaran van bell mesin. Mengapa van bell mesin mobil yang berputar dapat menimbulkan muatan listrik? Bagaimana proses terbentuknya muatan listrik? Nah, karena itulah kita akan bahas sekarang. Yaitu konsep listrik statis. Rasa ingin tahu adalah sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Rasa ingin tahu menuntun ilmuwan untuk mengetahui apa saja partikel penyusun suatu benda. Sejak zaman Yunani kuno, orang sudah meyakini bahwa atom adalah bagian terkecil dari benda. Teori tentang atom berkembang dari yang seterhana sampai pada teori yang komplek dan rumit seiring dengan pengetahuan dan kemajuan teknologi untuk mengamati kejalanan tersebut. Mulai dari John Dalton, Thompson, Rutherford, hingga yang terakhir adalah teori modern atau mekanika kuantum. Pada dasarnya, pembawa sifat dasar kelistrikan adalah atom. Penyusun atom terdiri dari tiga partikel utama, yaitu elektron, proton, dan neutron. Sayangnya, untuk teori atom kali ini, kita akan bahas nanti pada materi selanjutnya, pada materi partikel penyusun suatu. Kembali ke konsep listrik statis, listrik merupakan salah satu energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat mengalir hanya melalui berantara. Lalu bagaimana listrik dapat tersipta? Benda pada umumnya dalam keadaan nektral, yaitu mempunyai jumlah proton yang sama dengan jumlah elektronnya. Jika kesembahan antara jumlah proton dan elektron terusik, yaitu karena adanya pengurangan atau penambahan muatan elektron, benda itu pun akan menjadi bermuatan listrik. Benda akan bermuatan listrik positif, bila kekurangan elektron, dan benda bermuatan negatif, apabila kelebihan elektron. Jika benda bermuatan listrik positif, didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif, maka kedua benda akan saling tarik-menarik. Jika benda bermuatan listrik positif, didekatkan dengan benda yang sama bermuatan listrik positif, akan tolak-menolak. Kemudian, jika benda bermuatan listrik negatif, didekatkan dengan yang sama bermuatan listrik negatif, juga akan saling tolak-menolak juga. Jadi, interaksi antar muatan akan terjadi jika dua atau lebih muatan didekatkan satu sama lain. Hal tersebut merupakan konsep listrik statis. Ada tiga cara mengetahui interaksi muatan listrik statis pada benda. Yang pertama, yaitu dengan dikosok-kosokkan. Pada deret tribul listrik, memuat bahan-bahan yang memiliki kecenderungan untuk bermuatan positif ataupun bermuatan negatif. Deret tribul listrik dipakai untuk menentukan kombinasi bahan yang tepat agar tercipta listrik statis yang terbesar. Deret tribul listrik menunjukkan benda akan bermuatan negatif bila dikosok dengan benda yang berada di atasnya. Dan bermuatan positif bila dikosok dengan benda di bawahnya. Contohnya adalah balon, yang dikosok-kosokkan dengan rambut. Maka rambut akan bermuatan positif, dan balon akan bermuatan negatif. Mengapa hal itu terjadi? Karena jika dua benda saling dikosokkan, maka elektron dari benda yang satu akan berpindah ke benda yang lain. Sehingga, benda yang kehilangan elektron akan bermuatan positif, dan benda yang menerima pindahan elektron akan bermuatan negatif. Penyamin Frank Gehlen mengatakan bahwa adanya perpindahan muatan dari benda satu ke benda yang lain merupakan implikasi dari hukum kekekalan muatan. Artinya, pada saat terjadi gosokan antara dua benda, tidak alah muncul muatan listrik baru. Namun, prosesnya merupakan perpindahan muatan dari satu benda ke benda yang lain. Cara yang kedua, yaitu konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke benda yang tidak bermuatan listrik. Dengan begitu, benda yang tadinya tidak bermuatan listrik akan memiliki muatan listrik. Pada peristiwa konduksi ini, terjadi kontak kelangsung antara kedua benda, sehingga elektron mengalir dari satu benda ke benda yang lainnya. Cara yang ketiga, induksi atau didekatkan. Induksi listrik adalah pemisahan muatan listrik di dalam penghantar konduktor, karena penghantar itu didekati dan tanpa menyentuh benda bermuatan listriknya. Prinsip kerja induksi listrik ini menjadi dasar untuk pembuatan elektroskop. Sedangkan elektroskop sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Jika kalian suka dengan informasi ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih telah menonton!